Kita awal seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa sosok mayat bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan warga di area pemakaman umum di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat Siang. Diperkirakan bayi malam tersebut merupakan hasil hubungan gelap orang tuanya dan sudah dibuang dari Kamis kemarin. Jumat Siang, warga kampung Ciloa, desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, digegerkan dengan penemuan mayat bayi berjenis kelamin laki-laki di area pemakaman umum di kawasan tersebut. Bayi malam ini diperkirakan hasil hubungan gelap orang tuanya dan sudah dibuang sejak Kamis kemarin. Bayi yang baru lahir beberapa hari lalu ini, pertama kali ditemukan seorang warga, Didi Supratman, yang baru saja memakamkan kerabatnya Jumat pagi. Karena curiga saat melihat kain berwarna merah yang menutupi sesuatu, Didi membukanya dan mendapati mayat bayi yang sudah hancur terinjak-injak. Ceritanya beres, singkatnya beres pemakaman, mau pulang semuanya. Tapi pertama ini sudah pada tahu, curiga berhubung banyak orang, pada nginjak gitu. Tapi gak sengaja diinjak gitu, eh kenapa empuk, udah lewat gitu. Eh yang lain, eh kenapa empuk gitu. Memang kemurus apa-apa? Hanya ditutup kain? Ya kain. Enggak, enggak dikubur. Usai olah tempat kejadian perkara oleh tim Inavis Pores Bandung, mayat bayi berjenis kelamin laki-laki ini dibawa ke rumah sakit Bayangkara Sartika Asi guna diotopsi. Sementara itu, kepolisian akan menyelidiki lebih lanjut, guna mengetahui tersangka sekaligus orang tua bayi malang tersebut. Rezitya Prasaja, Bandung TV